Aku mau nanya-nanya, yang hal gak serius dulu nih. Jadi ceritanya sekarang lagi di Bali banget nih. Iya, aku lagi di Bali, tapi Bali yang di Telapagading. Oh, udah balik ke Gading. Udah balik ke Gading lagi. Hatinya dong yang masih di Bali, Pak. Tapi fisiknya udah di Jakarta lagi. Oke, oke. Oke, guys. Sebelum gue mulai sesinya, gue mau cerita dulu sedikit pengalaman gue bekerja bareng Ko Ruby ya. Jadi gue ini udah mengenal Ko Ruby dari sejak 2016 kurang lebih. 2015-2016. Sebenarnya dia ini yang membuka jalan buat gue mengenal dunia social media dan advertising. Jadi gue mau bilang terima kasih banyak buat Ko Ruby. Dari beliau ini gue belajar banyak soal dunia sosmed dan lain sebagainya deh. Jadi kalau lo ntar mau belajar banyak nih, khususnya sih kalau sekarang soal personal branding ya, tapi lo bisa korek isi otaknya, dia pinternya luar biasa. All right? Waduh, jadi grogi kan. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi, turunin dikit. Nanti ekspertasi ketinggian. Turunin dikit sama background pendidikan lo yang di bidang marketing aja ya. Kita turunin dikit ya. Boleh, itu dulu aja. Itu dulu. Iya, itu dulu. Di situ dulu ya. Oke. Ko Ruby punya background marketing di Binus Internasional. Lalu setelah itu lanjut S2 di Melbourne ya kok. Kalau nggak salah, di Melbourne atau Sydney? Di Sydney. Oke, di Sydney. Ambil commerce, entrepreneurship, dan economic development. Lalu setelah itu mengambil summer program di Paris, marketing juga. Nah, kalau kita lihat nih kok ya, ini kan garis banget nih. Semuanya marketing. Memang itu passionyakah? Atau gimana nih kok? How do you define your passion sebenarnya? Jadi, menurut gue, kita sebagai manusia itu pasti berubah. Jadi, izinkan diri lo untuk ya mengikuti perubahan lo. Kayak misalkan Albert gitu. Tapi, makanan yang lo suka tahun lalu sama tahun ini sama nggak? Yang paling lo favorit? Gue masih sushi sih. Masih sushi ya? Tapi sushinya masih tempat yang sama nggak? Masih. Masih? Oke. Nah, kalau gue nih ya, ini kalau gue nih, karena mengalami perubahan dalam hidup, makanan yang dulu gue suka banget itu martabak. Sekarang gue masih suka banget, tapi gue sudah nggak bisa makan martabak sebanyak dulu. Udah masuk usia 30-an, lalu cek darah, kolesterolnya, haleluya, puji Tuhan. Nah, itu yang gue maksud dengan perubahan gitu. Hidup pasti ada perubahan. Jadinya apa? Jadinya gue sekarang lebih aware, sesuka itu sama martabak, gue pun nggak makan, gue mengurangi banget. Gue jadinya lebih makan yang lebih vegan, lebih banyak yang sehat, lebih banyak sayur, lebih banyak buah gitu. Nah, marketing pada saat itu adalah pilihan yang paling make sense. Karena gue pengen mendalami bisnis, dan gue merasa waktu itu meng-passion gue di situ. Tapi semakin ke sini, gue makin melihat bahwa perubahan dalam diri gue, kita semakin berkembang sebagai manusia, sebagai sebuah pribadi. Gue bisa bilang sekarang passion gue adalah sebagai pengusaha. Marketingnya masih ada, tapi gue ngerasa marketing aja nggak cukup. Di situ gue masuk, oh belajar juga sedikit melebar ke personal branding. Melebar sedikit ke social media. Melebar sedikit ke content creation. Melebar sedikit ke soal sales, specific sales. Melebar sedikit ke fotografi. Di situ melebar lagi sedikit ke gimana caranya building a team. Karena gue mulai punya perusahaan yang harus ada team yang harus gue manage. Mulai lagi melebar sedikit ke gimana caranya bisa bangun sistem yang baik untuk perusahaan kita gitu. Nah jadi, yes jawabannya waktu itu dalam marketing, tapi along the way pasti kita bertumbuh terus. Maaf pakai jalan panjang nih, pakai tol lingkar luar untuk ngejelasin. Tapi minimal itu jalan tol ya, bukan jalan biasa yang lebih panjang lagi. Gue baru denger introduction lu aja, gue banyak dapet insight lu sekarang. Luar biasa. Kalau ngobrol dengan kok Ruby itu luar biasa. Kayak insight lu banyak banget. Jadi geng, gue saranin ya buat lu semua yang hadir hari ini, siapin pertanyaan, kita lagi ngobrol sama pakarnya nih untuk dapetin isi otaknya. Jadi siapin pertanyaan karena kita punya buku You Do You by Felix R. Ruby yang akan kita bagikan secara free. Kalau pertanyaan lu, kita pilih untuk ditanya. Nah tuh, 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 tuh. Sebentar, sebentar. Nanti gue akan korek sedikit soal buku ini ya. Nah, lu bisa bertanya, kirim private message lu ke Viko. Jadi lu bisa lihat nih, di salah satu panitia ada yang namanya Viko. Viko Alvasanah ya. Namanya Viko Alvasanah, lu bisa chat direct message pribadi. Direct message-nya melalui Zoom ya pastinya ya. Jangan lu pinta nomor WhatsApp-nya. Walaupun dia masih single, tapi dia sudah punya calon. Tidak boleh ya. Jadi, lu tinggal direct message melalui Zoom ini. Lalu lu bisa kirim pertanyaan lu. Boleh kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya. Siapa tahu di antara salah satu yang lu kirim akan kita pilih. Karena yang cuma kita pilih, yang akan kita berikan buku You Do You by Alexander Ruby. Alright, lanjut lagi. Oke. Gila-gila, bener sih kok. Gue setuju sama lu. Setuju sama statement lu barusan. Bahwa hidup itu berkembang ya. Kayak, oh mungkin dulu butuhnya A, tapi sekarang berasalnya butuh BCDEFG. Mungkin gak sih itu sebenarnya mendukung A? Atau gimana menurut lu? Gimana menurut, mungkin gak? Ya, mungkin gak bahwa si BCDEFG yang lu pelajari dan temukan sekarang ini mendukung si sumber passion lu. Si A tersebut. Oh, sangat mungkin. Jadi memang gue percaya sama yang namanya T-shape ya. Jadi, skill manusia itu menurut gue, skill lu semua nih, 30-an orang yang ada di sini, itu akan berkembang. Dan harus berkembang. Kalau kita mau, hidup kita juga berkembang. Kalau kita di situ-situ aja. Ketemu sama Albert, 2 tahun dari sekarang. But, skill lu bertambah gak? Iya, gue masih ng-MC. Oke, di luar MC ada MC apa lagi nih? Nah, pasti kita pengen nambahkan. By the way, teman-teman, Albert ini yang ng-MCin wedding gue. So, multi-talented gak cuma sekedar acting, gak cuma sekedar marketing, tapi memang tadi kita bicara multi-talented ya. Kuncinya ada di kata, sebenarnya gak harus multi-talented gimana banget, tapi kuncinya ada di kata tadi. Skill seperti huruf I, itu rata-rata kita semua mulai dari sini. Kita jaburin satu hal, lalu kita dalemin banget. Bayangin huruf I aja. Tapi along the way, semakin kita naik dalam karir, kita perlu untuk bergerak menuju seperti huruf T. Bayangin huruf T ya. Jadi, satu hal yang kita dalemin tadi, masih kita pegang. Di saat bersamaan, kita makin nambah skill-skill lain yang melebar ke samping, ke kiri, maupun ke kanan. Dan itu melengkapi spesialisasi kita yang pertama. Nah, in my case, misalnya tadi gue udah cerita, gue belajarin marketing, tapi ada 5, 6, 7, 8 hal lain yang gue pelajari di sampingnya. Bedanya adalah kedalemannya. Yang satu dalam banget, yang 5, 6 mungkin di level pemula-pemula aja, tapi ngasih gue perspektif yang lebih lengkap untuk ngelola perusahaan. Nah, lalu apakah kita berhenti di huruf T tadi? Enggak. Lanjut. Dari huruf T, bergeser lagi lanjut ke huruf M. Teman-teman bayangin huruf M ya. Jadi, spesialisasi kita yang tadinya cuma satu, dengan beberapa 5-6 yang surface atau level biasa aja. Kalau kita menemukan yang kita rasa kita pengen dalemin, baiknya kita dalemin. Sehingga kita jadi punya 2 spesialisasi, 3 spesialisasi, atau 4 bahkan spesialisasi seperti huruf M. Kebayang ya, teman-teman ya. Jadi, kita bergeser dari huruf I ke huruf T, ke huruf M secara skill. Nah, itu sangat mungkin banget. Jadi, mungkin gue gabungin sedikit ke topik hari ini soal personal branding. Oke. Misalkan personal branding gitu, teman-teman. Misalkan di sini ada Albert yang personal brandingnya lebih ke sisi marketing. Dia tahu skill-nya dia adalah di sosmed terutama. Tapi, dia juga pengen ngedalamin hal-hal yang lain gitu. Misalnya, selain sosmed, dia juga perlu paham apa sih supaya agensi yang dia lagi jalanin ini bisa berkembang banget. Oh, di luar sana ternyata banyak klien yang selain butuh dibikin konten sosmed yang bagus, klien juga butuh gimana caranya untuk pasang iklan yang call to action-nya bagus dan klik-through rate-nya bagus. Orang mau nge-klik gitu ya. Nah, akhirnya mau gak mau ya Albert ngedalamin juga soal gimana cara pakai Instagram, gimana pakai Facebook, gimana cara pakai YouTube, nah, setelah ini udah dilengkapin gitu ya. Oh, ternyata dunia berubah. Muncul lagi satu hal baru. Oh, tiba-tiba dia muncul TikTok nih yang mungkin dua tahun lalu kita gak pakai, tapi 2021 ini hampir semua orang harus pakai. Mau gak mau, dia harus ngedalamin lagi. Yang tadinya cuma belajar, kan dia udah kayak huruf M tadi ya. Udah tahu content creation buat sosmed, tapi sebatas sampai mungkin Instagram, mau gak mau harus ngedalamin lagi dengan nambah content creation buat TikTok. Begitu juga sisi yang iklan tadi. Tadinya dia udah paham iklan buat Facebook, Instagram, YouTube, tiba-tiba mesti dalamin lagi karena ada lagi yang baru namanya iklan TikTok. Jadi, tuh teman-teman, kita bisa berkembang gak cuma di sisi nambah dari ITM, tapi masing-masing spesialis. Kan teman-teman, seperti yang tadi gue bilang, ini baru introduction loh. Udah banyak catetan kan? Siapin catetan lo ya. Alright, alright kok. Alright. Sebelum kita jalan lebih jauh lagi kok ya, tahan, tahan. Ini gue akan beritahu lo dengan pertanyaan ya kok. Ini udah dalem banget nih soalnya nih. Alright. Oke, lo tadi udah menyinggung sedikit soal personal branding ya kok. So, sebenarnya gini, anggaplah kita semua disini sekarang awam ya kok. What, what exactly personal branding is? Menurut lo gimana? Sebenarnya itu apa sih? Gue akan coba simplify, tapi ini bukan lagi oversimplifying ya, supaya teman-teman nangkep maksud gue dulu aja. Pengen tau dong, ini teman-teman disini bisa chat gak sih? Bisa, bisa, bisa. Bisa ya? Oh, bagus. Kalau gitu, 30-an orang disini, tolong dong chat. Buka handphone kalian semua. Ya, Albert juga buka, Termasuk lo ya. Buka handphone, ya kan. Ambil foto, kita foto bersama. enggak. Lalu buka WhatsApp. Oke. Lalu, buka profile picture lo. Kasih lihat. Albert, gak boleh ganti. Kasih lihat ke gue. Profile picture lo gambarnya apa. Profile picture gue gambarnya. Aduh, malu gue. Eh, gak boleh malu. Harus kasih lihat. Ya, ada background gak kelihatan. Gak kelihatan ada background. Ceritain aja, gambarnya apa. Ceritain aja gambarnya apa. Foto gue sendiri. Foto gue sendiri. Terus, ekspresinya gimana? Ekspresinya, ya ekspresi-ekspresi yang biasa gue lakukan di Instagram gue. Gak ke sini. Oh, muka-muka flat gitu ya. Ya. Oh, gaya-gaya model banget ya. Ya, ini gaya-gaya model unik lo gitu nih. Kayak lo maksudnya kan. Oke. Kayak lo model unik lo kan. Yes. Yes. Nah, sekarang gue mau nanya ke teman-teman yang lain nih supaya kita berinteraksi. Tulis dong di chat foto WhatsApp lo apa. Kayak tadi. Oh, foto gue lagi hitam putih, lagi duduk di kursi, gayanya kayak model di majalah. Mukanya flat, gak senyum. Nah, itu kalau Albert. Kalau teman-teman yang lain apa gambarnya? Coba. Saya menunggu responnya. Foto bareng keluarga? Ya. Oke, good. Saya menunggu lima orang, setelah itu baru kita lanjut ya. Foto gue lagi senyum sambil motong bohong pakai apron. Ada Chris nih, foto diriku sendiri pakai masker. Kamu foto pakai maskernya itu make up-an apa enggak? Baru bangun tidur, lagi on the way kerja, lagi di mobil atau di kapal di tengah laut? Atau kamu lagi maskeran di pinggir pantai? Coba lebih detail. Right? Wih, Abin, foto gue lagi di depan mobil tua hari kedua di London. Cih. Wih, nih. Ada Farah, foto selfie. Tolong lebih detail. Selfienya di mana? Apakah di kamar mandi? Kamu lagi sendirian? Atau kamu lagi selfie? Kebetulan ketemu kaca yang warna-warni, backgroundnya di sebuah hotel mewah di Jakarta. Ada lagi foto bareng Gunung Promo. Promo. Foto sendiri setengah badan dari dagu sampai perut doang. Ekspresi flat. Oke, good. Ada lagi, saya tidak punya WA. Sedih. Gak apa-apa. Kamu gak punya WA, pasti kamu pakai iMessage ya. Mentang-mentang pakai iPhone. Oh enggak. Kan biasa gitu ya. Kayak iPhone kastannya lebih tinggi. Sorry nih, gue gak pakai WA. Gue pakainya iMessage, cuma ada di iPhone. Enggak, enggak. Bercanda ya. Bagus teman-teman, ada lagi foto keluarga di Kondingan, ada lagi foto di depan kolam renang, background villa. Nih, saya tanya teman-teman ya. Kalau kita pasang foto, saya ambil contoh satu. Foto lagi di depan mobil, hari kedua di London. Nah, ini kata Abid. Kalau orang biasa nih, orang-orang yang ngobrol sama kita, terus ngelihat profile picture kita lagi di depan mobil di London, menurut teman-teman, persepsinya orang ini apa? Sering traveling. Exactly. Bisa jadi sering traveling. Punya banyak duit. Kayak. Banyak duit. Apa lagi? Apa lagi? Kayaknya orangnya pinter, karena dari London. Keren. Kayaknya orangnya pinter, karena jalan-jalannya ke London gitu ya. Oke. Nah, itu yang saya maksud dengan personal branding teman-teman. Dari satu gambar saja, dan gambarnya bahkan teman-teman di sini gak ngeliat. Cuman diceritain. Apalagi kalau lu ngeliat. Kita udah dapat persepsi bahwa orang ini kayaknya lumayan tajir nih, jalan-jalannya bisa ke London. Ini kayaknya dia suka traveling deh. Nah, kita ambil dua kata kunci itu aja. Kita cek ada yang kenal gak sama Mas Abin ini? Apakah benar dia tajir, Albert? Tajir banget. Apakah benar? Tajir banget ya kan? Apakah benar dia apa namanya? Suka traveling? Suka traveling banget. Kebetulan saya kenal itu buat saya, Pak. Nah, kayaknya saya juga tahu deh Abin ini, kayaknya saya pernah beli tanaman sama dia. Iya, iya itu. Nah, jadi, gini teman-teman, bayangin ya, satu gambar itu saja, baru bicara profile picture WA, itu udah bisa memberikan orang pesan-pesan tertentu tentang siapa kita. Oke? Nah, branding itu seperti itu, personal branding itu seperti itu. kita memilih secara sadar, ya, persepsi apa yang mau kita sampaikan kepada orang yang melihat. Gitu. Nah, makanya teman-teman di sini, kalau yang fotonya tadi, foto bareng-bareng sama keluarga, saya bisa kurang lebih dapat nuansa bahwa Dinda ini orangnya family banget. Lah itu WA atas nama elu, kenapa gambarnya rame-rame bertujuh? ya nggak? Right? Pasti karena enam orang yang lain itu bermakna sesuatu yang besar buat lo kan? Di saat ada orang-orang seperti Albert yang memikirkan dirinya sendiri. Fotonya dia sendiri doang gitu ya. Ada Dinda yang fotonya bertujuh gitu misalnya. Nah, itu kan udah dapet personal branding-nya kan? Ya kan? Padahal sebenarnya mungkin ini, saya bercanda doang ya, mungkin Albert pasang foto dia yang seserius itu, gaya seperti itu. Kenapa? Karena dia banyak berhubungan sama klien dia. Dan klien dia bisa jadi adalah brand-brand yang atau agensi-agensi yang banyak pakai Albert buat majalah mungkin, product shoot mungkin, sehingga dia harus kelihatan keren. Gitu. Right? Nah, jadi teman-teman itu pesan yang pertama. Personal branding is about sending a message tentang siapa kita, keahlian kita, kepintaran kita, skill-skill kita tadi, bisa nggak kita sampaikan semua itu lewat personal branding kita. Nah, sekarang unsur kedua nih. Kenapa kita perlu personal branding dan apa yang perlu kita kasih lihat di personal branding? Kita perlu personal branding karena sesimpel ini. Kalau lu orang yang suka traveling dan lu nggak pernah cerita lu suka traveling, ya gimana caranya brand-brand yang berhubungan sama traveling mau ngajak lu kerjasama? Ya nggak? Nggak ada orang yang tahu gitu. Abin kalau nggak foto di London, ya mungkin brand-brand copper gitu, mungkin brand sepatu mungkin atau brand apa gitu yang hubungan sama traveling, mungkin nggak akan reach out ke dia. Kalau kita di sini ada yang suka tanaman dan lagi jualan tanaman atau pengen jualan tanaman, tapi kita nggak pernah ceritain ke orang lewat sosmed, lewat profile picture WA, lewat konten yang kita bikin. Kalau kita lagi ngerawat tanaman, ya nggak ada yang tahu kita jago tanaman dan kita suka dan kita jualin tanaman. Sesimpel itu, teman-teman. Jadi personal branding adalah jembatan kita antara apa yang kita mau goal atau tujuan kita ke audience kita. Audience kita bisa jadi calon pembeli, bisa jadi calon bos. Personal branding juga bicara itu loh. Kadang-kadang, eh sorry, personal branding nggak cuman soal di Instagram, bisa juga di link-in. Link-in kan gimana kita buat CV kita menarik. Nah itu berarti audience kita adalah calon bos kita kan. Right? Nah bisa juga audience kita adalah misalnya calon parter bisnis kita atau bisa jadi calon pasangan hidup kita. Ya nggak bet? Ya nggak bet? Tujuh. Ya gitu. Nah jadi itu personal branding. Dengan kita komunikasikan, itu orang akan lebih bisa nangkep siapa kita dan mendekatkan kita kepada tujuan kita yaitu tadi. Apapun itu. Mau calon parten bisnis, calon pasangan hidup, calon customer, apapun itu. Acaranya gimana? Ya kita pilih. Kita pilih apa yang mau kita sampaikan. Salah saya sih simpelnya supaya nggak kebanyakan tiga hal aja. Tiga hal yang menjadi keahlian kita yang paling utama. dan kalau bisa emang menjadi ada hubungan sama tujuan kita. Misalnya kita lagi mau cari kerja yang ada hubungannya misalnya belok karir deh. Albert sekarang mau jadi software engineer. Gue mau kerja di Google nih. Jadi orang IT. Gue udah capek sama dunia entertained. bisa lah gitu kan. Nah berarti Albert mulai kurang-kurangin nih foto-foto dia yang kayak di WA tadi nih. Iya nggak? Albert mulai ceritain nih. Eh gue hari ini eh gue selama tiga bulan terakhir ngambil kursus tentang coding nih. Ternyata menarik ya. Gue bisa bikin game gue sendiri dari coding. Nah ini loh game yang gue bikin ceritain. Ya kan? Terus besok aja kasih lihat lagi postingan lain. Albert lagi baca buku. Judulnya adalah apa namanya Are You Smart Enough to Work at Google? Apakah lu sepinter itu untuk kerja di Google? Wah diceritain lagi kenapa gue baca buku ini? Karena gue lagi punya aspirasi tahun depan. Kalau bisa kayaknya gue pengen deh kerja di company yang sekeren ini dan gue memang lagi mau belok karir jadi software engineer. Terus besok aja dia cerita lagi. Lagi duduk ngopi sama temennya. gitu kan. Terus dia bilang akhirnya gue memberatikan diri untuk colek-colek orang di LinkedIn yang profilnya adalah pernah kerja di Google. Nah gue pengen cari tahu tuh kerja di Google tuh susah apa gampang ya apply-nya ya. Nah dari tiga posting itu aja teman-teman kalau kita follow Albert kita langsung clear kan oh Albert ini lagi mau merubah karir. Albert lagi nambah skill dia tadi yang tadi huruf I mungkin mau dijadikan huruf M sehingga nambah skill baru. Bisa jadi kalau kita ngelihat dan kita tahu misinya Albert dan kita punya temen juga yang selalu lagi kerja di Google kita akan bilang ke Albert Albert gue bantu deh gue kebetulan ada temen yang juga kerja di Google mau gak gue ketemuin atau gue punya temen yang software developer mau gak gue ajak lo giniin nah itu itu sebenarnya simpel kan teman-teman gak sesulit itu jadi cari tiga hal yang menurut kita dekat sama tujuan kita dalam masa depan mungkin setahun dua tahun tiga tahun ke depan kita mau ngapain kita mulai suarakan itu sekarang kita mulai suarakan perjalanan kita ke sana atau kita suarakan keahlian kita kelebihan kita hours time sehingga orang tahu gitu sih wow 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 oke dan menurut Korubi nih personal branding itu sama gak dengan pencitraan? definitely beda ya jadi sebenarnya beda karena ya di Indonesia orang udah keburu ngelihat pencitraan itu sebagai kata yang jelek padahal sebenarnya kalau kita cari arti katanya branding ya pencitraan gak ada kata lain gitu jadi sebenarnya kata pencitraan itu aslinya netral gak bagus gak jelek yang bikin jadi jelek adalah netizen ya karena lebih banyak orang-orang yang mengasosiasikan pencitraan ini dengan sesuatu yang negatif padahal sebenarnya itu kata yang netral ya bahkan kalau kita translate langsung pencitraan sebaliknya ke bahasa Inggris ya branding gitu atau spesifiknya personal branding nah tapi karena udah keburu jelek gue juga males ngebenerinnya dan bukan tugas gue gak benerin ya nah jadi sekarang kita akan pakai konteks personal branding itu jalan yang benar ya jalan yang positif pencitraan itu jalan yang kurang baik yang lebih negatif nah saya jelasin bedanya apa pencitraan itu biasanya pemikirannya jangka pendek ya biasanya orang-orang yang pencitraan melakukan itu bukan untuk jangka panjang ya dia punya tujuan tertentu jangka pendek yang pengen dia capai yaudah dia lakukan apapun supaya kesannya dia bagus untuk mencapai gol itu ya kita bisa ngeliat contoh-contoh pencitraan ya politikus-politikus ya gue gak kenal ini orang siapa tiba-tiba mau pemilihan muncul dimana-mana gitu right mencitrakan seolah-olah dia itu bagus banget gitu oh di dalam posternya dia gitu kan pakai pose-pose tertentu di sebelah bawah ada gambar dia pernah salaman sama Jokowi gitu ya terus apa namanya gelar-gelar dikeluarin semua SH, MH, HHH, whatever gitu ya supaya kelihatan kayak wah banget padahal bisa jadi gelarnya juga baru dibeli berapa bulan yang lalu ya kan beli ya bukan belajar terus macam-macam gitu tapi setelah gol dia tercapai dia terpilih atau tidak terpilih hilang udah orangnya gak pernah muncul lagi nah itu pencitraan orang yang datang hanya untuk short term untuk gol tertentu tercapai tercapai gone nah makanya hati-hati itu yang perlu kita cek apakah orang ini mau sesuatu untuk jangka panjang atau memang untuk kepentingannya sesaat lalu yang kedua yang pencitraan itu biasanya golnya lebih untuk diri sendiri bukan untuk ngasih value ke banyak orang orang yang melakukan personal branding dengan baik biasanya golnya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri saja gitu selalu ada minimal tiba-balik dengan orang lain misalkan tadi kita bicara orang yang pengen jualan tanaman tadi gitu ya isinya dia gak akan serta-merta 100% jualan doang isinya dia juga akan sebagian ya ngajarin orang gimana caranya untuk merawat tanaman gitu ya ngasih tahu kenapa dia ngelakuin ini apa yang bikin dia suka bagaimana tanaman bisa merubah hidup dia gitu nah jadi itu ciri-cirinya kemudian apalagi yang bikin berbeda kalau untuk pencitraan sebentar gue sempat bikin slide-nya sih coba gue cari ya gue masih punya slide-nya gak hari ini sebenarnya temanya talk show tapi mumpung saya pernah bikin kayaknya abet masih di sana abet apanya tuh masih dong aku udah tadi nyaket kok aku udah tadi nyaket kok nanti habis ini ujian kalau gitu ya iya 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 baca 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 iya iya boleh 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 aduh gak nemu nih guys slide-nya tapi saya lanjut cerita lagi aja ya kalau gitu ya terus ciri-cirinya apa namanya pencitraan tadi juga adalah apa lagi ya tiba-tiba ilang tadi kan iya bener-bener jadi gini kalau orang yang personal branding itu dia tahu yang dia lakukan itu lagi ngebangun reputasi itu kata kuncinya sebenarnya sebenarnya itu yang kalau kita paham itu turunannya langsung kelihatan kok orang yang orang yang pencitraan itu gak mentingin reputasi sebenarnya karena reputasi itu sesuatu yang kita bawa sampai seumur hidup dibalik reputasi ada kata kepercayaan atau trust kalau kita ngelakuin personal branding tadi untuk pencitraan doang tentunya kita gak peduli reputasi dan juga kita gak peduli kepercayaan orang kan ya enggak ya buktinya dari apa sekian banyak politikus yang terpilih habis itu ya ketangkap KPK gitu kan jadi gak peduli gitu bahkan udah masuk ke jara pun keluarnya bisa lakuin hal yang sama lagi karena buat dia gak penting gitu nah tapi kalau orang-orang yang pure dengan personal branding dia akan tahu ini lagi ngebangun reputasi dan lagi ngebangun kepercayaan jangka panjang jadi mungkin sekilas itu dulu sih yang bisa gue kasih tapi nanti sampai kita gali makin kelihatan kok bedanya wow oke terus menurut lu ya kok personal branding itu be yourself atau create yourself gimana-gimana be yourself atau create yourself oke gue ngerasa gue ngerasa akan lebih powerful kalau kita memang menjadi diri kita sendiri nah ini yang gue maksud tadi ini good question karena makin kelihatan perbedaan antara personal branding dan pencitraan kalau orang yang personal branding yang memang melakukan itu reputasi yang baik biasanya what you see is what you get lo ngeliat orang ini di sosmed kayak gini pas lo ketemu dia offline emang beneran begitu orangnya gak ada gap atau kalau ada gap pun kecil banget tapi sebaliknya kalau lu ngeliat orang yang pencitraan waktu lu liat di sosmed atau lu liat di online kayaknya luar biasa pas ketemu lah kok begini nah itu tanda-tanda pencitraan juga gapnya besar antara apa yang dicitrakan dan aslinya nah berbekal dari sini teman-teman saya lebih menyarankan untuk kita menggunakan apa yang memang jadi kekuatannya kita apa yang menjadi kelebihannya kita apa yang menjadi siapanya kita karena nanti akan backfire ketika orang ketemu kita dan itu gak sesuai wah itu malah orang jadi ill feel gitu ya nah tapi ada tapinya ini kalau kita situasi kita udah sadar memang sama kekuatan strike dan weaknessnya kita sehingga kita tahu pengetahuan citrakan mungkin disini ada teman-teman yang baru umur 20-an awal atau baru lulus kuliah tapi saya belum punya skill apa-apa mas ya kalau seperti itu jawabannya ya lebih ke arah ke create yourself gitu karena lu sendiri pun masih dalam fase pencarian masih dalam fase development gitu nah sehingga ketika lu bercerita personal brandnya lu hindari untuk memberikan kesan seolah-olah lu udah expert banget bedanya itu aja ya kalau kita memang udah punya pengalaman yang cukup udah punya pendidikan yang cukup saran gua lebih ke yang tadi be yourself gitu tapi ketika lu memang masih dalam proses menuju kesana ya lu taruh batas atasnya lu gak boleh kesannya kayak oh gua udah selevel menteri nih gitu ya kan padahal RT aja belum gitu nanti sekali lagi orang pas ketemu kita akan melihat gap yang besar gitu sih oke kalau bisa aku simpulin ya kok berarti antara create yourself sama be yourself itu sebenarnya sama-sama bisa dibutuhkan tergantung kondisi lu saat ini betul? ya sesuaikan dengan musimnya kita sesuai sama musim kehidupan kita saat ini ya so pertanyaan berikutnya nih kok how do you start your personal branding oke tadi kan kita udah denger nih ya teori-teori besar soal branding ya sekarang nih banyak yang nanya nih kalau mau mulai tuh gimana sih kok? mulailah dengan doa C pasti tentu 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 mulai dengan doa dulu jangan sampai kita melenceng karena gampang banget nih melenceng kalau ngomongin personal branding nah itu satu yang kedua yang seriusnya adalah tadi gue udah kasih tau bahwa cari tiga hal yang memang kita pengen komunikasikan banget dan itu ada hubungan sama tujuan kita di masa depan gitu baik kita mau cari kerja kita mau jualan kita mau bikin bisnis mau cari partner mau cari pasangan hidup gitu nah tinggal kita tarik garis nih dari dari garis akhir ya dari garis finish yang kita lagi pengen capai ke sekarang gitu step by stepnya apa? gue ngambil satu contoh dulu aja ya supaya gak gak kebanyakan nanti bisa dicoba skenario yang cara yang sama ke skenario yang berbeda gitu karena sebenarnya mirip-mirip misalnya gol terakhirnya adalah gue pengen cari kerja tadi oke apa yang bisa lo lakukan dengan personal branding? satu udah tentuin goalnya dua udah clear kelebihan lo apa kekurangan lo apa sehingga lo tau juga mau masuk ke industri apa gitu ya mau ceritain apa dari skill lo nah berikutnya cari dimana lo mau menceritakan itu oke nah kalau kita bicara soalnya mencari pekerjaan dimananya akan beda sama yang lain sama kalau lo mau cari bisnis gitu dimana yang paling utama adalah di link in gitu karena disitu adalah platform utama buat orang-orang headhunter recruiter untuknya untuk cari talent-talent yang bagus gitu nah sehingga PR pertama lo untuk personal branding kalau case ini adalah ngerapiin dulu isi link innya lo kolom-kolom yang ada diisi dengan baik gak gitu lo waktu nulis histori pekerjaan lo yang sebelum-sebelumnya lo nulisnya dengan baik apa enggak baik dalam artian gini lo harus kasih tau pencapaian lo tapi dengan cara yang dengan cara yang bukan bragging gitu pencapaian yang dalam artian kontribusi lo kepada perusahaan gitu misal gue sering banget ketemu orang yang nulis link innya adalah misalkan dia digital marketing gitu ya digital marketing manager terus deskripsi di bawahnya itu isinya bukan kontribusi dia isinya adalah job description contoh tugas saya adalah memimpin 5 orang untuk membangun campaign marketing selama 3 tahun kepada 10 brand itu job description bukan contribution contribution adalah oke bersama dengan 5 orang tim saya saya berhasil membantu 12 klien dari jualan 100 ribu dolar eh 1 juta dolar per tahun menjadi 10 juta dolar per tahun artinya kami bisa membantu mengembangkan bisnis mereka sebanyak 10 kali lipat itu kontribusi itu yang mau lo tulis di dalam link in lo gitu jadi teman-teman disini yang link innya masih isinya baru deskripsi pekerjaan doang ganti ya kalau lo gak bisa menemukan kontribusi lo jangan-jangan selama ini lo mengerja gak ada kontribusinya jangan-jangan makanya lo bingung mau tulis apa gitu kan kumpulin gitu nah sekarang kalau lo masih lagi kerja di tempat yang sekarang makanya aware sama kontribusi kita gitu cari gitu oh gue mengerjakan ini efeknya ke apa ya perusahaannya oh gue mengerjakan ini dampaknya apa ya gitu nah kumpulin itu teman-teman nah kemudian yang berikutnya kalau di link in teman-teman itu ada satu feature yang bisa dinyalakan namanya itu apa ya jadi di profile picture teman-teman di link in akan muncul logo yang tulisannya adalah gue lagi mencari pekerjaan nah lo bisa nyalain feature itu nanti otomatis muncul nah itu memudahkan recruiter untuk menseleksi orang-orang yang lagi cari pekerjaan dan orang-orang yang sorry nih gue gak gak lagi pengen dapat tawaran apapun nah itu yang yang kedua bisa teman-teman lakukan yang berikutnya adalah mulai untuk secara aktif berbagi di link in teman-teman misalnya tadi kita bicara orang yang di dunia digital marketing kan di link in kita juga bisa ngeposting konten ya gimana caranya supaya kita kelihatan jago ya ceritain dong lo udah pernah ngapain aja dalam bentuk konten misal bikinnya kayak instagram karusel gitu ya yang bisa di swipe 10 slide gitu ya bikinlah tips misalnya tips menjual pisang goreng supaya tips menaikkan omset pisang goreng 100 kali lipat oh yang pertama ngapain dua ngapain tiga ngapain ceritain secara digital marketing gitu atau ada ada apa yang lagi happening di dunia digital marketing kamu share juga disana misalnya teman-teman disini ada yang tahu apa namanya brand minuman yang baru namanya menanti yang bikin instagram influencer Jerome Paulin kan itu juga sebuah fenomena digital marketing kan kamu bisa ambil ceritain terus kamu bahas terus kamu taruh juga di link in ya kan nah intinya kamu bikin konten-konten baik tulisan blog podcast video nge-tweet ya kan atau pemikiran kamu doang dalam bentuk text taruh disitu yang ada hubungannya sama pekerjaan yang kamu lagi mau cari nah itu baru bicara link in doang nah silahkan cara ini teman-teman apply ke platform-platform yang lain dan untuk skenario yang lain misalnya skenario nya adalah gue pengen yang tadi kan cari kerja sekarang lu mau mulai jualan sebenarnya sama mirip-mirip ya kan yang tadi pertama adalah tentuin dulu tiga strength yang pengen lu ceritakan kita kembali ke dunia tanaman misalnya gitu ya misalnya gue pengen ceritain kalau gue punya tanaman tanaman gue unik-unik tanaman gue itu gue rawat dengan baik dan lu dapat harga yang baik lah pokoknya disini nah ada tiga lu mau ceritain apa yang lu mau ceritain udah jelas ya kan dimana lu ceritainnya itu yang penting berikutnya dan berbeda lu gak ceritain tanaman di link-in kan pushing orang melihat ini apa tempat orang cari profesional kok disini ada orang jualan tanaman gitu ya nah lu taruh itu kemana ya lu masuk ke instagram which is yang paling make sense sekarang gitu kan lalu berikutnya isi konten lu apa kalau tadi orang cari kerja isi kontennya adalah menanggapi apa yang ada hubungan sama karir eh sama skillnya dia ini juga sama menanggapi apa yang lagi ada hubungannya sama bisnis dia gitu misalkan fenomena tanaman gimana cara ngebedain tanaman yang asli monstera atau yang monstera bajakan gitu kan ada tuh sempat kasusnya tuh ya apa namanya tanaman daun lain bukan monstera dibikin jadi monstera gitu ya padahal itu daun murah tanaman murah dijual jadi jutaan gitu nah cara ngebedainnya apa nah itu kan menunjukkan kalau lu expert ya kan lu paham dengan bidang lu dan lu tau secara gak langsung kalau lu belanja di gua teman-teman nih lu gak mungkin gua tipu-tipu gitu nah jadi kayak gitu sih teman-teman sebenarnya sesimpel itu aja dengan tiga dengan cara pikir itu silahkan di apply ke yang lain-lain gitu personal branding mau cari jodoh masuklah aplikasi tinder gitu kan apa yang kamu tulis di profile tinder kamu itu kan juga secara gak langsung mensegmentasi kan ya gak kalau kamu pengen nyari orang yang emang let's say kamu suka baca kamu pengen nyari orang yang juga quote unquote intelektually bisa matching sama kamu ya kamu akan tulis di profile kamu gua lagi baca buku apa namanya misalnya seratus langkah untuk menyelesaikan krisis iklim berat banget kan bacaannya ya orang-orang yang gak relate anjir nih orang bacanya krisis iklim sementara gua masih bacanya Harry Potter Harry Potter gitu misalnya secara gak langsung tereliminasi kan gitu kan jadi itu sebenarnya teman-teman mulai kebayang ya polanya ya jadi yang saya kasih ini adalah polanya saya gak kasih kunci jawaban supaya teman-teman bisa punya bebas gitu ketika mau menggunakannya skenario yang berbeda silahkan disesuaikan dengan skenario yang berbeda tadi sampai sini pada masih paham atau sudah bingung dan mau pulang aja ke rumah actually ini sudah di rumah masing-masing sih oh iya benar benar pulang ke rumah orang tua maksudnya oh iya benar saking bingungnya masih sudah banyak pertanyaan oke berarti gua simpulin lagi ya berarti personal branding ini bisa diaplikasiin untuk semua orang ya bukan hanya untuk public figure yang tampil di publik tapi this is for everyone berarti ya kalau dalam kasus yang lo ceritakan tadi dengan pola tersebut ya iya menurut gua sih sangat doable banget untuk semua orang dan gua tambahin dikit ya sebenarnya sebenarnya kembali ke inti sarinya kita personal branding kan sebenarnya ngebangun reputasi tadi ngebangun trust lewat reputasi sebelum zamannya kita sosmed sebelum zamannya kita melakukan segala sesuatu online dulu juga orang udah ngelakuin ini kok gitu cuman karena dulu offline caranya beda gitu lu ngalamin gak masa-masa dimana lu seneng banget gitu kalau diliput sama majalah atau sama koran ya kan tapi kan sekarang orang gak bacain majalah dan gak bacain koran ya ya gak jadi lu pindah kemana caranya personal branding ya ke social media ya bikin website lu sendiri ya bikin konten di youtube karena disitu audiensnya kita berpindah nah jadi kalau ditanya itu sebenarnya dari dulu udah ada itulah kenapa ada PR agency ya gak ya tugasnya PR agency public relation ngapain ya menceritakan sebuah brand ya kan dengan baik di depan media kan seolah-olah itu kayak sesuatu yang apa namanya sesuatu yang bukan seolah-olah memang dia bagus tapi diceritakannya harus dengan cara yang smooth kan yang gak berasa kayak iklan gitu itu kan tugasnya kayak story gitu nah makanya sebenarnya dari dulu juga udah ada nah makanya waktu kita di sosmed kita ngapain ya kita juga men-storykan skill kita men-storykan keahlian kita kita jadi kayak PR agency buat diri kita sendiri itu sebenarnya gue main blowing banget nih thank you so much oke ini baru kali ini loh gue nge-mc-in acara workshop acara talk show terus gue sendiri yang dapet banyak insight thank you so much loh kok sama-sama oke dan menurut lo kapan sih waktu yang tepat untuk memulai personal branding pasti jawaban lo sekarang gue tau enggak jawaban gue kemarin ya telat dong gue nah karena kemarin kamu udah ketinggalan jangan ketinggalan lagi mulailah hari ini gitu maksudnya gila lo sekarang pinter ngomong kok ya kan gue jago ngecapnya belajar dari lu baik 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 oke pertanyaan pertanyaan ini kok pertanyaan realistis berikutnya sebelum memulai persoan branding nih gue tuh perlu preparation seperti apa sih kok misalkan gue gue mesti cek target market gue kah atau gue mesti kapan atau gue mesti misalkan ya kayak ada 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 some cases yang aku gak pede nih sama diri aku aku tuh kalau di foto aduh rasa-rasanya jelek aku mesti ngapain ya nah ini gimana tuh kok menurut lo gimana soalnya menurut gue kalau kita bicara personal branding yang paling pertama perlu disiapkan adalah karyanya dulu alright kita mau cerita ke orang kalau kita jago soal tanaman tapi cek ke halaman rumah belum ada tanaman terus apa yang mau diceritain sama juga dengan kita mau cerita kalau gue jago banget nih digital marketing pas dicek brand yang di handle baru satu itu pun brand emak gue sendiri gitu right sehingga gak bisa dibilang klien kan karena emak lo mungkin yaudahlah anak gue yang kerjain yaudahlah hasilnya apapun gue terima aja gak kritis kan gak memenuhi standar dunia gitu untuk dibilang klien gitu kan nah jadi yang pertama perlu disiapkan adalah ya amunisi berceritanya tadi dan amunisi bercerita lu ya karya lu gitu makanya ya gue agak agak bertentangan sedikit lah ya sedikit aja gak banyak sama personal branding yang mungkin di luar sana orang menceritakan lebih ke udah pokoknya mulai aja langsung menurut gue akan jauh lebih baik kalau lu menahan diri sebentar gak usah lama-lama mungkin satu bulan ya kan kalau kita ngambil contoh tadi-tadi soal mau jualan tanaman gak apa-apa gitu ya satu bulan ini kita kumpulin kontennya dulu ya kan hari pertama kita beli tanaman ya rekam dulu aja gitu ya kan gak usah di pause dulu kemudian tanaman kita kita rawat eh ada yang mati ada yang hidup ada yang setengah mati ada yang setengah hidup ayo fotoin dulu perjalanannya gitu gak lama satu bulan tiba-tiba di bulan kedua kita udah punya konten banyak banget dan itu konten yang real gitu baru kita boleh bisa bercerita nih bulan kedua kita udah mulai bisa bercerita karena pengalamannya udah ada karyanya udah ada eh gue dulu nih ya bulan lalu gue beli tanaman ini tanaman udah mau mati gitu ini fotonya nih tapi liat bulan ini dia udah seger lagi kan gitu nah cara gue ngegerinnya gimana waktu itu begini gini 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 right nah kenapa gue bicara kayak gitu karena teman-teman kalau kita belum punya koleksi karya yang cukup nanti lu juga pusing sendiri mau ceritain apa baru ceritain satu eh besoknya udah gak ada cerita udah abis lah yang baru gue alamin baru hari ini doang terus besok gue ngapain lu jadi berlomba-lomba antara satu berproses dengan bisnis yang lu lagi baru memulai yang dan yang kedua berproses dengan bikin konten untuk personal branding PR lu jadi banyak banget di kepala gitu tapi kalau lu udah nabung dulu mundur let's say satu bulan dua bulan itu jauh lebih enak karena lu udah punya tabungan di belakang ya lu tinggal ceritain di belakang-belakang dulu sambil lu ngalamin yang sekarang nih gitu jadi enggak enggak harus terjadiin di saat yang bersamaan menurut gue dan itu jauh lebih enak ya gue kasih contoh satu ekstrim banget teman-teman pasti pernah kenal namanya orang namanya Gary V ya Gary Vaynerchuk gue tulis aja deh Gary V bisa cari ini di Instagram ini orang punya follower sejutaan gitu semua orang sekarang kenal dia sebagai pengusaha tapi teman-teman waktu dia umur 20 sampai 30 dia itu enggak eksis di sosmed dia cuma eksis di Youtube bukan sebagai pengusaha sebagai reviewer wine jadi dia kerjaannya bantuin toko alkohol toko wine bapaknya dia bikin konten taruh di Youtube dia nge-review wine dia cobain wine oh, rasanya kayak bejok sama manis oh, wine ini rasanya kayak pelukannya Albert di malam hari macam-macam lah dia nge-review gitu kan udah, orang cuma kenal dia sebagai reviewer wine 10 tahun kemudian ketika dia udah berhasil dan sukses sebagai pengusaha baru dia bikin konten sebagai pengusaha dan dia punya materi 10 tahun buat diceritain gitu, makanya dia cepat banget naiknya kan jadi itu sih menurut gue ya tapi tentunya disini pasti akan bilang jadi gue harus nunggu 10 tahun dulu baru personal branding, ya gak begitu gak, gak maksud gue ya tadi, pastikan dulu kita udah punya karya dan gue yakin teman-teman disini juga pasti kalau ngeliat ke belakang udah punya karya kan nah, kumpulin dulu kalau belum in the case lu tadi mau belok ya gak apa-apa mundurin 1 bulan untuk siapin karya dulu anyway sorry, gue kalau dibablasin jadi kepanjangan mendingan lu kasih mungkin lu kasih gue timer aja gitu, itu menjawab pertanyaan lu tadi ya jadi nanti gue yang pertama disiapin itu dulu karya karya ya lalu gue cukup cukup curious sama tadi statement lu lu bikin karya dulu nanti baru pertanyaan digini kok kalau karyanya kalau karyanya gak sukses gimana? apakah kita harus belok ganti karya atau kita tetap kekeh disini atau bagaimana menurut lo? bebas teman-teman mau gimana tapi gue rasa kalau kita sudah yakin banget sama jalur yang kita mau lewatin gagal itu adalah bagian dari hasil gagal itu adalah bagian dari cerita karena gagal itu kan sementara gagal itu bisa lo belokin lagi jadi berhasil nantinya ya gak? ya gagal itu ya gagal di saat itu bukan berarti akan gagal di masa depan nangkep ya? karena kan lu masih berproses gue kembali ke pakai contoh supaya lebih enak misalnya gini lu lagi nyiapin konten karena tadi lu mau jadi penjual tanaman gitu ya terus tanaman lu di bulan pertama setelah lu beli sebulan setelah lu beli mati semua cuy ya kan? terus gimana dong? ya gitu kan nah pertanyaannya lu kalau mau stop disitu yaudah ya itu jadi konfirmasi gagal tapi bisa juga lu lanjut beli lagi ya batch kedua ini bulan kedua lu beli lagi terus lu belajar lu mulai tanya ke teman-teman lu kenapa yang itu mati ya boleh gak bantuin gue ini tanamannya masih ada nih coba lu analisa oh terus teman lu datang terus kelihat ya elah nih pantesan mati lu gak liat di dalamnya sini tuh akarnya udah busuk gitu ya lu gak gak benerin akarnya sih gitu terus satu lagi mati misalnya ya iyalah mati lu taruh di pojok sana tuh yang tiap hari kena matahari 24 jam sementara eh 24 jam gak mungkin ya karena matahari terbenam 12 jam 12 jam gitu ya sementara itu tanaman 6 sampai 6 oh iya 12 sementara itu tanaman harusnya di tempat yang teduh gitu kan nah lu jadi belajar kan nah ketika lu belajar akhirnya di bulan kedua itu tanaman lu yang mati berkurang gitu yang tadinya 100% mati tinggal 10% yang mati nah di bulan ketiga lu jadi punya cerita kan gitu bahwa lu bisa ngebelokin kegagalan lu menjadi sesuatu yang ini dan lu makin paham nah itu menurut gue malah jadi cerita yang bagus banget loh boleh ceritain ya gak jadi sebenarnya kembali lagi ke tadi kita lagi di musim mana gitu dan apakah kita sudah firm untuk oke gue mau gaspol nih gue mau jalanin ini sampai sampai level tertentu gitu gue tambahin dikit ya tapi mungkin disini teman-teman ada yang pengen menjadi let's say ya hampir hampir semua genzi yang gue tanya kayaknya secretory dalam hati pengen jadi youtuber yang sukses gitu ya oh the next Albert Halilintar atau Albert Corbusier gitu ya nah gini teman-teman kenapa gue bilang kita harus harus tahu standar dunianya kayak gimana untuk berhasil gitu datanya sudah muncul bahwa untuk seorang youtuber rata-rata harus bikin seribu video untuk mencapai satu juta subscribers pertanyaannya kita berhentinya di video ke sepuluh kalau kita tahu angkanya kayak gitu kalau kita berhenti di sepuluh sementara dunia udah ada datanya rata-rata orang perlu bikin seribu untuk dapat satu juta subscribers ya berarti kita belum layak untuk jadi youtuber yang punya satu juta subscribers ya gak orang lain aja mau berusaha sampai seribu video lu sepuluh aja udah nyerah ya berarti emang lu belum layak lu lagi cari kerjaan lain yang lebih gampang gitu ya kan nah jadi makanya kalau bicara soal gagal tadi kuncinya dua kita bisa ngambil itu menjadi bagian dari proses kita masih bisa sukses di depan yang kedua kita sudah tahu standar dunianya gimana gitu sehingga kita bisa ngukur diri kita sendiri ke standarnya dunia yang memang ya membatas bawahnya segitu untuk bisa sukses gitu gitu sih setuju gue sangat setuju itu kok jadi gue setuju sama kalimat lo yang lo bilang tadi bahwa gagal itu akan jadi beneran terkonfirmasi kalau lo quit di saat itu oh ada pertanyaan unik ada pertanyaan seru nih dari Stesiani Reisa hai mau tanya dong any tips untuk create self-branding yang bisa boost my professional career permasalahannya karir saya itu bergerak di bidang business development atau sales di industri yang lumayan rigid dalam kurung logistik yang meharuskan saya untuk di link dengan level minimal managerial atau lebih sudah ada tips logistik level manager ke atas bisa link dengan level managerial oke berarti intinya adalah kamu sebagai seorang sales tugasnya adalah mencari deal-deal baru dan lo pengen ngobrol level manager ke atas supaya bisa decision maker mengambil keputusan jawabannya menurut gue sangat mungkin orang-orang ini bisa lo temukan kok di link in coba deh sekarang ke link in lalu cari 10 perusahaan logistik yang besar di Indonesia saya kebetulan kenal beberapa kamu bisa cari namanya Hacaca kamu bisa cari namanya oh yang baru tuh yang lagi viral di Instagram Juragan 99 kan itu logistik tuh ya kan terus apalagi ya oh ada ada apalagi ya aduh gue jadi lupa sih namanya ada beberapa biasa gue pake anyway lo bisa cari kata kunci perusahaan logistik dan disitu akan munculkan nama orang-orang yang kerja disana baik dia level manager level apa gitu ya lo bisa bikin connection sama mereka bisa ngobrol sama mereka gitu lebar lo DM mereka secara langsung gitu ya atau di link in juga ada yang namanya komunitas gitu komunitas itu macam-macam ada komunitas pencinta Apple ada komunitas orang yang follow Steve Jobs ada komunitas lulusan Harvard gitu ya lo bisa join di komunitas-komunitas ini dan gue yakin ada komunitas yang spesifik ke logistik rajin-rajin aja berbagi konten disana rajin-rajin kasih value kasih manfaat ke orang lain gitu kalau lo emang sejago itu soal logistik ya bagikan pemahaman lo soal logistik supaya orang tahu wow ini orang canggih ya gue pengen kerja sama orang kayak gini gue pengen perusahaan yang nge-handle produk gue tuh orang yang sepaham logistik kayak si orang ini gitu nah konten apa yang lo bagikan ya macam-macam mungkin bisa sesimpel gimana caranya memaksimalkan volume kontener supaya barang yang masuk maksimal itu aja jadi hitungan loh di dunia logistik ya gak lo misalnya satu kontener 20 feet gitu ya punya ukuran misalnya berapa meter persegi cara lo nge-pack barangnya supaya bisa memaksimalkan jumlah barang yang masuk ke dalam kontener itu kan sebuah skill tersendiri gitu kalau satu kontener untuk kirim gue bisa masukin 100 tapi dengan cara yang lo ajarin gue bisa masukin 120 aja berarti gue bisa menghemat 20% kan biaya delivery dari barang gue karena ada 20 kotak baru tambahan yang bisa gue masukin ya gak nah itu aja jadi konten gitu teman-teman jadi jangan overthink pikirkanlah manfaat atau value apa yang bisa lo kasih ke calon klien lo itu gitu nah gimana cara pikir gimana cara menemukan manfaat atau value yang bisa lo kasih tadi semuanya bersumber dari pertanyaan gitu apa sih yang paling banyak customer lo selama ini tanyain ke lo sebagai seorang bisnis development di dunia logistik kumpulin pasti ada pertanyaan yang kembali berulang 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 sesimpel kayak gini kalau tadi kan bicara soal memaksimalkan kubik fit di dalam kontainer kalau gue pernah ngalamin logistik kenapa sih gue ngirim yang ini ke orang ini harganya sejuta kenapa yang ini sejuta 200 apa yang bikin harga dia 200 ribu lebih mahal dan apa yang bikin harga dia 200 ribu lebih murah itu aja bisa menjadi pertimbangan atau misalnya pertanyaan lain ini gue soal logistik gue pernah ngalamin sebagai ini juga soalnya dulu kan gue jualan alat berat gue juga ngirimin ekskavator ke daerah-daerah gue nyari juga yang bisa ngirim jadi gue tau lah kurang lebih gimana ngitung-hitungnya jadi kayak gitu temen-temen misalnya tadi gue level manager ke atas gue mau ngirim ekskavator gue 20 unit ke tengah-tengah Papua anjir gak kepikiran gue bagaimana caranya gitu kan ya lo bisa bantu gitu mengirim barang-barang yang ukurannya aneh dan segede gaban ke daerah gimana caranya gitu itu jadi konten nah jadi carilah pertanyaan-pertanyaan seaneh mungkin seliar mungkin yang orang gak tau jawabannya di luar sana soal logistik dan kamu tau gitu ya dan biasanya itu dapet dari mana ya dari klien-klien kamu yang sebelumnya kumpulin pertanyaannya buka WA-WA kamu gitu ya orang biasa nge-chat gue pertanyaan pertamanya apa gitu sebingungnya dimana ya jadikan itu konten tadi bagikan di komunitas di link-in bagikan di postingan kamu di link-in kamu pribadi gitu ya atau kamu bisa nge-DM orang-orang yang punya posisi-posisi tertentu di dunia logistik nah sekarang gue dalamin sedikit Albert supaya orang ini gak langsung sembarangan nge-DM orang nanti malah bukannya jadi temenan bukan jadi klien malah dibenci ya gue ambil satu cerita kayak gini ini adalah sukses story dari salah satu orang di luar negeri gue follow blognya dia tapi gue lupa namanya siapa karena udah follow lama dan sekarang otomatis masuk ke email gitu nah dia cerita kayak gini dia pengen banget untuk bekerjasama dengan satu company tapi dia gak tau gimana cara masuknya dia jago marketing yang dia lakukan adalah dia ngelihat produk dari perusahaan tersebut dia petain dia analisa strategi marketingnya selama 6 bulan sampai 1 tahun terakhir lalu dia bikin pdf-nya presentasi ya gue lupa berapa lembar tapi gak lebih dari 10 isinya adalah halo pak CEO saya adalah ruby dari seorang praktisi digital marketing gue suka banget sama produk lu dan gue juga pakai produk lu tapi gue ngerasa ada beberapa ruang yang bisa di improve kalau boleh gue izin untuk bagikan 5 pemikiran gue di pdf 10 slide ini aja silahkan dibaca dan let me know what you think udah tidak ada intension untuk bilang gue mau kerja disana gue mau bisnis sama lu enggak kasih value dulu ke orang secara gak langsung tapi ngasih lihat skillnya lu karena lu udah menganalisa bisnis dia jadi cerita itu 3-4 hari gak dibalas hari kelima itu dibalas sama ininya langsung sama si sorry gue baru bisa balas karena gue lagi gini oh thank you banget ya pemikiran lu long story short mereka balas balasan email hampir sekitar sebulan tiba-tiba di bulan kedua what happen dia ditawarin kerjaan kayaknya setelah gue ngobrol sama lu sebulan ini kayaknya kita nyambung deh kayaknya kita sepaham deh kayaknya sevisi deh gue gak mau saya jadi klien lu tapi lu gak kerja sama gue gitu nah jadi sekali lagi teman-teman kuncinya adalah kita bisa kasih manfaat kita bisa kasih value apa dulu ke orang gitu nah ketika itu udah kebentuk kan yang mahal relationshipnya jadi jangan fokus langsung jualan ke orang di kontak pertama gitu fokus kebangun relationshipnya dulu kalau relationshipnya udah kebangun soal ngejualannya nanti akan datang naturally gitu ya itu kalau kita mau DM sama orang pertanyaan berikutnya ini banyak pertanyaan dari Destiana Lisnawati saya tahu oh gitu teman lu enggak saya tahu tadi kamu yang cerita foto pribadi tetapan ke bawah flat alright saya seorang dokter umum yang juga terjun ke bidang estetik dokter umum ke bidang estetik selama pandemi saya tidak praktek dan saat ini saya sedang memproduksi produk skincare untuk personal yang saya lakukan saat ini adalah sering memposting tentang produk skincare saya selain ini apakah yang saya lakukan agar orang-orang lebih aware dengan saya dan produk saya terima kasih apakah yang bisa dilakukan lagi saya boleh minta break saya boleh minta break satu menit untuk minum boleh ada si Destiana ini seorang dokter umum terjun ke bidang estetik lalu selama pandemi tidak praktek tapi saat ini dia sedang memproduksi produk skincare nah dia bertanya nih untuk personal brandingnya dia selain memposting tentang produk skincare apa lagi ya yang bisa saya lakukan untuk orang agar lebih aware terhadap produk saya terima kasih banyak oke kalau saya melihat berarti ujung-ujungnya ini kan tujuannya untuk jualan berarti ya gitu kalau kita bicara jualan secara logisnya adalah pertama orang aware dulu sama produk kita lalu setelah aware dia punya cara untuk bisa menganalisa atau dia bisa pelajari produk kita di mana cocok apa enggak sama dia mungkin dia nggak langsung beli mungkin bisa perlu dua kali tiga kali yang satu dari dilihat di sosmen yang satu diceritain teman yang satu karena nggak sengaja iklan muncul gitu ya baru akhirnya mungkin akan terjadi proses beli proses beli pun juga bisa jadi juga nggak langsung karena mungkin dia nunggu gajian gitu ya atau mungkin satu dan lain hal gitu dia nunggu promo gitu baru akhirnya terjadi jualan nah jadi itu saya cerita apa adanya dan setelah orang beli pun belum tentu dia beli kembali beli lagi karena setelah dia cobain bisa jadi cocok bisa jadi nggak cocok bisa jadi nggak cocok ya parah banget sampai dia keluar-keluar marah-marah bisa jadi dia nggak cocok dia langsung udah buang terus dia nggak pake lagi kenapa saya bisa kayak seperti itu untuk kasih tau realitanya karena seringkali kita sebagai pengusaha dan pengusaha pemula yang kita bayangkan semua yang indahnya gitu kan nggak bisa nih orang kalau udah coba barang gue pasti beli udah ngeliat barang gue pasti suka gitu enggak bro mohon maaf sayangnya enggak gue juga pengennya begitu gitu ya right nah dengan dengan mindset itu kita bisa cari cara untuk menginterupsi di setiap proses tadi ingat ya tadi kan kita prosesnya panjang nih dari orang tau kita sampai beli ya beli di tengah deh orang tau kita sampai beli sampai memutuskan lanjut apa enggak itu saya anggap jadi tiga fase sebelum ketika ketemu dan sesudah gitu nah dimana kita bisa berintervensi di tiga tiga fase yang berbeda ini gitu kan yang makanya saya percaya sebuah brand itu harus bisa bikin experience atau journey atau perjalanan yang yang mulus yang enak yang nyaman yang seru yang menarik buat si customer-nya gitu misalkan disini di fase orang baru mau menemukan kita nah apa yang kita bisa lakukan supaya lebih banyak lagi orang yang ngeliat kita udah itu dulu kan di fase ini dua jalan yang bisa teman-teman jalanin yang pertama cara organik atau yang kedua cara non-organik atau berbayar organik ya bisa langsung colek Albert Halimin dia kayaknya lagi cari skincare dia lagi jerawatan mana tau bu dokter ini punya solusi untuk jerawat gitu ya langsung kontak sekarang juga lumayan followersnya ada gitu itu bisa teman-teman lakukan gitu ya itu menurut saya yang paling saya menyalankan itu karena skincare itu cukup sulit untuk meyakinkan orang gitu ya kalau orang udah karena gini orang kalau udah udah aware skincare harusnya sekarang dia udah pake skincare dong ya gak ya kan kalau dia sampai aware oh gue butuh skincare dia sekarang pasti udah lagi pake brand apapun yang dia lagi pake sekarang gitu sehingga kita sebenernya gak lagi membuat orang yang gak pake jadi pake kita tuh lagi bikin orang yang udah pake untuk mau pindah bayangkan betapa sulitnya itu itu mindset ya nah jadi itu sorry ini saya kembali turunin jadi kamu mau 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 pake cara organik atau non-organik non-organik atau bayar organik itu yang mungkin lewat bikin konten tadi di sosmed kamu di sosmed brand kamu nah nanti turunannya juga ada dua lagi tadi orang yang memang existing sudah pake skincare atau yang sehingga kamu perlu pindahin mereka dari yang sekarang ke produk kamu atau yang orang-orang yang belum aware sama sekali kalau dia butuh skincare gitu nah dari situ kamu petain cara komunikasinya beda banget gitu ya buat orang yang belum pernah kamu harus bilang ke mereka kalau ini worth it lo spend segini sebelumnya lo gak ada biaya hidup lo perlu mikirin habisin 500 ribu buat bikin kulit lo bagus ya kan sekarang harus meyakinkan orang untuk spend lebih yang sebelumnya dia gak harus tiba-tiba jadi harus right nah sebaliknya kalau buat mereka yang udah pake apa alesannya gue sekarang pake ini gak ada masalah kok kenapa gue harus pake punya lu nah itu jadi dua pesan yang berbeda kalau dengan cara yang organik tadi ya bikin konten yang bisa menebas ketidakpercayaan itu ya gak gitu bisa dengan sesimpel misalnya sebelum bu dokter bikin skincare ini emang personally punya masalah kulit apa yang gak lo temukan di produk yang sebelumnya lo pake misalnya saya selama ini pake produk-produk ini gini oh kalau pake produk lain itu saya butuh 17 step untuk bisa bebas dari jerawat oh akhirnya saya menemukan saya kan dokter ya saya bisa paham bisa gak ya 17 step ini saya kurangi menjadi 7 step oh ternyata bisa nah makanya temen-temen kalau lo sekarang pake produk yang butuh 17 step apa gak lebih gampang hidup lo kalau lo bikin jadi 7 step doang gitu kan akhirnya jadi punya ya itu kan contohnya saya saya so pintar aja gitu ya kamu yang paling tau kelebihannya apa tapi itu supaya dapet ilustrasinya ceritain lah seperti itu sesering mungkin nah cari angle-angle yang lain untuk meyakinkan orang gitu nah kalau buat mereka yang belum pake ya kamu harus kasih liat gitu before afternya gimana nah jadi sekali lagi non-organic dan organik lalu kasih edukasi oke nah tadi di awal juga saya sempat sebut coba colek-colek Albert nih dan influencer-influencer lainnya gitu ya nah itu masuk ke yang si non-organic tadi yang berbayar gitu nah ini ini strategi yang juga perlu dilakukan atau pake iklan kenapa tadi inget di fasenya orang untuk dari gak tau sampe tau sampe beli itu butuh berkali-kali diingatkan berkali-kali melihat pertama dia melihat di instagram kita personal instagram bu dokter mungkin dia ngelihat yang punya barang kan lu ya pantas aja lu bilang bagus nah jadi dia tau tapi belum percaya lalu besoknya karena dia follow Albert juga dia ngelihat Albert juga pake ya Albert pake kenapa Albertnya cerita dong oh gue udah pake ini sebulan ternyata bisa ngebantu gue gini-gini oh ternyata ini si ibu dokter bukan ngemeng doang ada orang lain selain ibu dokter yang pake oke lah gue percaya tapi dia kulit cowok mungkin gue kulit cewek beda kali gue belum yakin right nah besokannya ada influencer lain nih sebut saja Albertin nah kalo Albertan cowok Albertin cewek misalnya lalu sederhana ngeliat oh ini kulit cewek ternyata juga bisa gitu ya nah baru akhirnya dia diyakinkan untuk mulai mau membeli ini dia belum beli juga nah akhirnya ya di kesempatan keempat dia ngeliat iklan kita dan di iklan kita kita kebetulan taruh promo khusus untuk hari ini pake kode ini masuk ke Shopee lu dapet 10% diskon nah karena ada 10% dia baru ngeliat oh lumayan lah coba-coba dapet diskon juga anyway kan baru dia beli nah itulah kenapa kita butuh pay teman-teman mengkombinasikan antara yang organik kita sudah lakukan orang mungkin belum tentu yakin kita pake influencer kita pake iklan dan iklannya gak cuman iklan talk iklan yang punya call to action call to action itu kayak tadi dikasih insentif lebih untuk orang langsung mengambil keputusan sekarang gitu kasih diskon kasih promo gitu ya itu yang kita lakukan itu baru satu fase tadi gimana supaya orang dari belum tau menjadi tau terus kemudian beli itu baru satu journey ya maaf ini agak panjang but sorry tapi gue gak pengen setengah-setengah gitu dan kemudian dari orang beli kita juga mesti mantau kan experience-nya dia gitu orang yang sudah beli kemudian kita ngapain ya kita kontak gak kita ngajak ngobrol gak kan kita punya datanya mereka kalau mereka beli kita cek gak hasilnya gimana jangan-jangan habis dia beli yaudah makasih ya sampai ketemu lagi gitu padahal sebenernya di awal-awal bisnis kita itu yang mahal banget apa yang paling mahal testimonial gitu testimonial itu nanti bisa kita angkat lagi menjadi macam-macam masuk bisa jadi konten organik bisa jadi konten iklan non-organik tadi gitu ya dan bisa juga kita berikan insentif kepada mereka untuk ngebantu kita memasarkan kepada temen-temennya gitu eh lu mau gak kalau misalkan gue kasih lu kesempatan nih gue kasih lu kedu khusus temen-temen lu bisa beli kalau pakai kedu yang baru ini gitu kan nah itu bisa kita terusin lagi gitu temen-temen sebaliknya kalau mereka yang komplain itu menurut saya juga bagus untuk kita untuk kita apa namanya kita rangkul lalu kita tanya kita analisa lebih lanjut oh kenapa gak cocok boleh gak gue dalam ini supaya gue bisa improve produk gue nah itu menjadi feedback buat kita oh ternyata gak cocok untuk jenis kulit kayak gini nah dicatat dulu lalu kita cari solusinya oh ternyata satu bulan dua bulan produk development bisa keluarin produk baru yang bisa menyelesaikan masalah itu nah itu kan jadi jernih yang bagus ya dan customer yang tadinya ngerasa gak cocok akhirnya bilang oh gue ternyata dibantu dicarikan solusinya sampai dia bikin produk baru yang bisa ngebantu kulit gue nah itu jadi powerful banget nah itulah caranya kita menurut saya untuk ngebangun sebuah jernih atau perjalanan customer dari end to end yang smooth yang enak yang positif buat mereka nah tadi udah dijawab sama destiny saya udah pake non-organic sementara sudah pasang iklan di beberapa sosmed nah pertanyaan saya ini bisa 3 hari 3 malam sih sebenernya tapi saya kasih beberapa kunci untuk ngecek satu waktu kamu bikin iklan kamu mesti ngecek beberapa hal satu yang kamu cek adalah jenis iklannya apakah kamu pake tulisan kamu pake foto Albert ya lagi pake produk atau kamu pake foto influencer lain yang cewek atau kamu pake video 1 menit yang menjelaskan produknya karena cara kamu menyampaikan iklannya itu juga berpengaruh sama iklan itu impactful apa enggak itu satu yang kedua targeting yang kamu pake di iklan tersebut gitu ya kamu kalau di iklannya pasti kita bisa targeting ya mau profilnya kaya gimana umur kaya gimana daerah mana Jabodetabek kah atau mana Jakarta Selatan doang gitu ya bahkan kita di targeting di Instagram ads itu kita bisa target orang-orang yang pake iPhone 10 doang gitu nah itu itu kita perlu clarify dan kita perlu cari targeting yang sesuai kemudian yang terakhir adalah tadi call to action yang saya bilang tadi bisa jadi kita pake call to action 10% diskon gak bikin orang gerak gitu kita mesti cari call to action yang lain gitu ya misalnya ternyata buat orang gak penting-penting banget 10% diskon yang lebih penting adalah gue eh sorry bukan lebih penting gak ngena 10% diskon yang lebih ngena adalah beli produk A bonus produk B gitu nah jadi kita jadi kita mesti cari juga call to action yang pas ke market kita pernah mikir gak sih kenapa orang tua kita ya emak-emak gitu doyan banget tuh promo-promo yang kayak beli sabun cuci dua dapet gelas dalam buat kita gak make sense kan lu ngapain si di rumah udah banyak gelas terus lu mesti beli sabun cuci itu cuma karena dapet gelas gitu otak kita gak nyampe karena gak make sense buat kita kita bukan audiens yang disabun cuci tapi si pemilik sabun cuci tau banget yang penting buat ibu-ibu adalah dapet gelas bukan dapet diskon gitu nah jadi itu yang saya maksud kita mesti cari call to action yang sesuai sama audiens kita gitu yang bikin mereka mau gerak nah jadi waktu kamu bikin iklan coba cek tiga itu ya tugasnya ya tadi untuk dapetin formula kombinasi yang tepat oh ternyata audiens gue setelah gue ters berbagai macam iklan cocoknya adalah iklan yang video ala-ala kayak tiktok modelnya harus cewek ceweknya lebih cocok ke ibu-ibu yang umur 30-an ke atas karena ini marketnya harganya untuk masuk ke market itu ya kemudian apa namanya di video gue harus ada subtitle karena kalau enggak nih gak kebaca nih sama ibu-ibu yang ngeliat handphone aja mesti agak jauh gitu di jaringin oke karena matanya udah mulai gitu ya terus offernya harus sesuai gitu ya buat mereka gak penting diskon mereka yang penting adalah apa gitu ya jadi nanti kita akan ketemu formulanya dan jawabannya hanya ada di trial and error gitu menurut saya unless Desti kamu punya budget untuk pergi ke agency ya sekarang ini banyak digital agency yang beredar tapi saya akan minta kamu kalau tujuannya utamanya memang hanya sales dan tidak ada yang lain cobalah google kata performance marketing agency ya apa itu performance marketing agency orang-orang agensi digital yang dibayar dengan persenan penjualan bukan dibayar dari budget iklan kamu misalkan kalau digital marketing yang normal yang ada ada emang goalnya branding juga goalnya awareness juga bukan sales doang dia akan nanya kamu punya budget berapa oh 10 juta oke 10 juta ini saya akan maksimalkan saya makin banyak orang yang tahu ya tapi saya gak tanggung jawab soal berapa orang yang beli gitu nah sebaliknya kalau performance marketing agency dibalik gitu kamu punya goal mau jual berapa banyak kamu mau jual sampai nilai 1M tapi kita 10% saya 1M nya buat gue ya kalau gue bisa capai gitu right gue yang aturin gimana caranya memaksimalkan dana marketing lo supaya bisa sampai 1M tapi on top of that 10% nya buat gue ya karena gue bisa kasih lo tadi bisa kasih lo penjualan yang real gitu nah itu namanya performance marketing agency nah jadi coba cari itu biasanya kamu akan butuh budget yang lebih besar tapi hasilnya akan lebih kelihatan lebih bisa terukur dan itu sih sorry supaya gak kepanjangan karena kita gak bahasnya personal branding tapi pertanyaan ini sudah melebar ke marketing secara garis besar untuk apa namanya untuk untuk sebuah brand gitu tapi sisi personal brand nya sebenarnya yang bisa dilakukan ya sesimpel kalau saya bisa bisa simplify antara kita mengedukasi atau kita menghibur jadi kita bikin konten-konten yang mengedukasi orang tentang produk kita atau menghibur orang dengan produk kita atau kombinasikan keduanya gitu sih thank you so much aku harap desti mendapat banyak ya hari ini ya alright pertanyaan berikutnya niko langsung cepat aja ya dari rahmat itu morang untuk membangun personal branding di instagram atau facebook apakah harus selalu posting setiap hari oke apakah harus posting setiap hari jawabannya adalah tergantung kamu lagi di fase mana gitu kalau kamu sekarang followers belum 10 ribu ya itu kan 10 ribu kayak batas bawahnya ya supaya punya ada huruf K di belakang gitu kan K itu maksudnya keren kalau belum ada Kak berarti belum keren aduh gue mau ketawa maafin bercanda ya guys yang serius habis tadi kayaknya gue habis kotbah panjang itu kayaknya serius banget jadi pahami dulu fase kita kalau kita masih di bawah ya simpelnya ya di bawah 10 ribu tadi itu kita masih fase-fase perjuangan banget guys itu belum ada seupilnya Cristiano Ronaldo gitu yang punya 100 juta followers gitu kan nah makanya ya kita mesti sadari kita lagi di fase perjuangan kalau lagi di fase perjuangan kita ngapain ya berjuang bro setiap hari jangan nyantai-nyantai aja berarti gak nah beda cerita kalau misalnya kita udah let's say ya 50 ribu 100 ribu terus udah ya kita nge-post santai-santai pun seminggu sekali dua kali pun ada aja orang yang akan meresponi udah punya audiensnya gitu ya itu mungkin kita bisa ngurangin sedikit konten kita gitu tapi kalau belum ada belum banyak orang yang tahu audiensnya belum engage sama kita dan tadi batas bawah itu saya sebut batas bawah kenapa saya men-generalize ya dalam konteks kita personal branding misalnya supaya ada brand mau kerjasama sama kita gitu ada institusi mau kerjasama sama kita rata-rata institusi atau brand pun akan melihat gitu kalau udah punya kanya di belakang lebih cepat mereka untuk mengundang kita untuk kerjasama gitu nah jadi apakah perlu posting setiap hari iya sampai kamu udah dapet status keren tadi kalau belum kalau udah yaudah kamu boleh mulai toning down tapi sebenarnya gini teman-teman saya tadi bercerita itu ada dua hal satu itu betul secara realita itu yang terjadi di lapangan kalau kurang kaknya ya mungkin lebih sedikit orang yang akan mau kerjasama kita tapi di saat yang bersamaan dengan kita posting setiap hari di fase-fase awal kita fase perjuangan sebelum dapat 10.000 followers itu cara terbaik untuk melatih kita bikin konten dan itu yang paling mahal sebenarnya dengan kita rutin bikin lama-lama kita tahu oh kemarin gue tuh pakai bercandaan kayak gini audiens gue gak paham yang paham cuma emak adek sama kakak gue doang ya iyalah itu bercandaan-bercandaan keluarga lu bawa ke publik gitu kan nah jadi jadi tahu batas-batasnya atau misalnya jadi aware oh iya ya gue pakai ilustrasi misalnya film Korea ABC oh ternyata gak banyak orang yang nonton film ini jadi orang gak banyak paham oh iya ya ternyata gue nge-post di jam segini iya itu gue lagi santai ternyata audiens-audiens gue gak lagi nyantai akhirnya gue gak dapet respon yang baik nah jadi sebenarnya pengulangan itu setiap hari itu gunanya supaya kita belajar sampai tadi kita udah ketemu oh ini tuh ternyata rahasianya bikin konten sampai bikin konten itu udah menjadi effortless buat kita gitu bahkan ini kalau saya sekarang nih lagi bengong-bengong di rumah aja nih lagi nonton film gitu ya atau lagi ngobrol sama teman-teman segini di kepala saya bisa langsung kepikiran eh itu yang barusan bisa jadi konten gitu karena udah terlatih gitu kan terus langsung nyatet oh iya ini udah jadi konten nih gitu itu yang kita cari teman-teman semakin kita sering ngelatih kita udah seperti itu nah waktu kita di 10 ribu pun nanti kita jadi creator yang lebih baik kita jadi personal branding kita juga akan jauh lebih mudah gitu sih sorry panjang tapi oke saya stop dulu disana supaya ada kesempatan buat pertanyaan lain kata kuncinya adalah sampai bikin konten jadi effortless yoi wow thank you Albert catet itu bahan konten ya gokil ini gokil pertanyaan berikutnya kok dari Krisni Michela sorry ya kalau aku salah baca namanya Krisni atau Krisni ya halo aku mau nanya bagaimana agar tetap termotivasi membangun personal branding karena untuk tetap kreatif buat konten tantangannya gede banget betul betul mungkin jalan tercepat untuk mendapatkan motivasi adalah teman-teman buka aplikasi mbanking teman-teman semua lalu pergi ke bagian informasi saldo lalu liatlah apakah anda happy dengan angka saldo itu iya bener iya bener iya bener iya bener iya 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 itu selalu works buat saya 80% of the time itu works sehingga tidak perlu lagi diminta 20% yang lainnya adalah coba cek email anda mungkin disitu ada email tagihan itu cara kedua untuk teman-teman kalau kehilangan motivasi ya oke 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 sekarang di luar bercandaan ya gue paham motivasi itu isunya beda-beda mungkin dengan cara bercandaan tadi there's a little bit of truth disana tapi ada juga orang yang memang sulit untuk konsisten atau sulit untuk termotivasi bikin konten karena emang justru di satu sisi yang berikutnya dia itu burnout gitu dia udah bikin begitu banyaknya konten sampai dia ngerasa kayak itu siapa lagi mau gue bikin gitu kita perlu cari asal-muasal dari burnout itu sendiri gitu kalau gue yang pernah dialamin adalah burnout itu datang karena memang gue waktu itu ada di fase yang gue lagi kurang istirahat gitu jadi memang hidup itu hidup itu holistik ya teman-teman satu sisi dengan sisi yang lain keliatannya kayak gak berhubungan tapi sebenarnya berhubungan itu lagi fase-fasenya misalnya waktu itu gue lagi buru-buru pengen menjelasin buku gue di saat bersamaan di tengah-tengah pandemi menyelamatkan company gue supaya survive di saat bersamaan mesti rutin bikin konten karena gue pengen apa namanya pengen ngumpulin audiensnya cukup besar untuk mempromosikan buku gue nanti ini baru nih baru 2020 kemarin akhirnya turunannya adalah jadinya kerjanya long hours panjang belasan jam per hari kurang istirahat dan nyampe lah di titik burn out tersebut jadi jawabannya gimana kalau burn out seperti itu ya karena asal-muasalnya sumbernya adalah dari kurang istirahat ya jawabannya istirahat gitu jadi yang kalau kita cari adalah sumbernya itu apa teman-teman yang bikin kita unmotivated ada juga gue pernah dapat cerita dari teman yang dia unmotivated kenapa karena dia udah bosan udah udah baal di dalam sama pujian-pujian dari orang di sosial jadi dia itu banyak sharing tentang macam-macam lah sharing tentang anything yang edukasi buat orang sampai ada orang yang berubah hidupnya karena baca konten dia jadi lebih melek soal apapun terus jadi terselamatkan gitu nah tapi setelah ngerjain itu selama 4 tahun denger cerita-cerita kayak gitu lama-lama jadi biasa aja ya nah kalau kayak gitu solusinya gimana nah itu beda lagi tuh teman-teman dia sampai perlu satu sesi untuk menyelaraskan kembali tujuan dia melakukan segala sesuatu ya kan ini case-nya bener-bener orang yang udah beken banget ya udah di posisi yang kayak di puncak banget sehingga dia ngerasa kok gue udah nyampe nih di impian gue tapi kok kayak hidupnya gini-gini aja sehingga dia gak termotivasi lagi untuk bikin konten gitu untuk merapi untuk terus aktif di personal branding nah itu jawabannya ya tadi dia sampai harus ketemu sama apa namanya psikolog gitu ya ngobrolin satu sesi dua sesi sampai akhirnya dia ngerapin lagi oke tujuan gue ngelakuin ini tuh buat ini dan tujuan dia ngelakuin itu ketika dia menemukan itu lagi itu yang menjadi penyemangat dia lagi untuk kembali dan termotivasi kembali jadi teman-teman dari dua cerita tersebut kita yang harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri jujur ngecek ini sumbernya dari mana nah karena beda sumber beda solusi gitu sih tujuan pertanyaan terakhir kok dari audience dari Mutiara Rosari halo lebih baik personal branding itu topiknya lebih baik fokus ke satu hal atau di rolling misalkan saya hobi fotografi nih saya lebih suka bahas itu atau haruskah diselingi hal lain seperti misalkan bahas ke bisnis sendiri bagaimana menurut kok Rubi gue lebih percaya sama sekali lagi teman-teman kita lagi di fase mana oke karena tidak ada jawaban yang yang tepat maksudnya yang tepat iya bener karena teman-teman bisa jadi ada di fase yang berbeda kan dalam perjalanan personal branding teman-teman dan gue gak pengen seolah-olah ini applicable ke semua fase kembali kalau kita di fase awal kalau kita lagi di fase awal menurut gue lebih penting kita menemukan lebih penting kita bereksperimen dengan beberapa sehingga akhirnya kita punya cukup data untuk bilang oh iya nih gue dari karena gue masih awal-awal gue ngetes tiga topik di Mas Rub gue ngetes topik apa misalnya tadi bisnis topik kesehatan sama topik parenting gitu terus gue rolling tuh setiap hari tiga konten itu gue cobain selama satu bulan setiap hari gue nge-post ternyata setelah satu bulan dari topik bisnis kesehatan dan parenting audiens gue itu paling seneng dengan konten parenting gue nah dengan cara kayak gitu kita jadi bisa menentukan oke di bulan kedua gue akan banyakin parenting kurangin kesehatan kurangin bisnis ya gak kan lebih enak kita kayak gitu right nah itu menurut gue makanya pentingnya di fase awal kayak gitu tapi kalau kita udah ngejalanin personal branding kita udah setahun dua tahun dan udah ketemu pakemnya orang sukanya apa dan kita dikenal sebagai apa yaudah fokus ke situ aja gitu loh ya kecuali memang kita secara sengaja mau menambahkan hal baru misalnya Albert sudah sekian lama dikenal sebagai apa sih Bet dikenalnya Bet saya dikenal sebagai apa ya saya juga bingung main sirkus saya dulu sih pengennya main film doang kalau dulu tapi sekarang tidak nah sekarang main film apa ini dulu apa sekarang sih sekarang kan masuk sekarang ya sekarang 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 gue sebagai MC gue gue bekerja di agensi sebagai sebagai kreatif terus itu sih ada gak yang mau ditambahin ke depannya selain ada ada apa ada apa kira-kira di bidang kreatif gue mau lebih I nya tadi tuh pengen lebih dalung lagi gue pengen S2 oke di bidang komunikasi ya lanjutin ya kalau case nya kayak tadi pertanyaannya Albert kalau dia pengen lagi mau masuk ke eh hello betul balik hai kayaknya internet saya deh maafkan kayaknya internet saya deh maafkan maafkan kalau orang ya sampai lo pengen coba hal yang baru S2 komunikasi ya gue pengen S2 komunikasi karena gue tadi dapet afirmasi dari lo bahwa gue harus dalemi gue sebelum gue sebelum gue masuk ke M yang lain iya 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 gue pengen belajar soal marketing research and everything gitu-gitu masih semputan dunia marketing good 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 kayaknya itu dunia lu juga sih matching ya nah jadi ya tadi pertanyaannya apa ya gue jadi lupa pertanyaannya adalah sebentar 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 pertanyaannya adalah oh boleh fokus ke satu hal atau boleh kemana-mana oh iya nah jadi kecuali kita di tengah-tengah memang kita udah ngejalanin personal branding kita kayak betul lumayan lama lalu secara sadar memang mau bertransisi ke dunia yang baru ya gak apa-apa gitu nah jadi gak apa-apa untuk munculin lagi hal yang baru gitu karena emang kita lagi bertransisi ke sana nah jadi sekali lagi teman-teman ya pahami kita lagi di fase apa gitu apakah di fase kita sekarang lebih penting kita eksperimen ya mencoba hal yang baru sehingga kita mungkin personal brandingnya ke dua atau tiga hal atau lebih penting kita fokus ke satu hal di fase ini gitu nah yang paling tahu teman-teman sendiri sih sebenarnya saya udah kasih kata kunci ya kayak tadi kalau di fase awal atau di fase kayak Albert yang mau menuju sesuatu yang baru ya lebih baik kita tampilin lebih dari satu gitu alright alright oke untuk pertanyaan penutup nih kok gue punya dua pertanyaan penutup please jawabnya lumayan dipadetin ya karena gue tahu gue gak mau mengganggu waktu lu lebih banyak lagi anyway kita balik ke judul kita nih drawing multiple income with personal branding speaking of multiple income nih kok of course semua kita disini pasti mau punya multiple income dan ini juga sering lo sounding-soundingkan di Instagram lo kalau lo semua follow Instagram-nya Ruby Ruby sering ngomong nih kalau lo mau mau lalalalalala lo boleh mulai berpikir untuk punya multiple income tanpa harus mengorbankan sumber utama tanpa harus apa yang namanya tanpa harus istilahnya take it for granted di sumber yang utama tapi tetap bisa dapat multiple income nah tapi kok sebagai kita nih pekerja kantoran jujur gue sekarang pekerja kantoran ya kok ya menurut lo mungkin gak sih punya multiple income tanpa harus punya conflict of interest sama kerjaan utama what do you think menurut gue sangat mungkin dan dengan hadirnya teknologi ini semakin memudahkan kita untuk punya penghasilan tambahan ya kalau gue sih sebagai kalau gue nih ya dulu waktu gue masih masih kerja kantoran juga gitu dan gak ada yang salah dengan itu by the way 27% miliarder di dunia itu adalah pekerja kantoran ya jadi teman-teman jangan malu-malu ya 43% itu pengusaha miliarder 27% itu apa profesional jadi profesional pun bisa sukses as in jadi miliarder nah dulu waktu gue masih kerja kantoran gimana gue punya multiple income yang paling simpel ya kita memblok dulu fokus kekerjaan kita utama itu butuh waktu berapa lama kalau kita emang udah pandatangan agreement kontrak kerja sama orang jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya jangan jangan mengerjakan hal lain di jam itu gitu kita mau coba mencari pekerjaan tambahan bisnis tambahan side hustle di atas jam 6 waktu itu yang gue lakukan adalah sesimpel ngajar les dulu banget tuh gue ngajar les waktu gue kuliah gue ngajar anak SMA SMP kemudian atau bisa kayak dulu waktu masih bisa Sabtu Minggu ya gue jadi kru-nya WO ya kru-nya wedding organizer gitu ya sekali lagi di Sabtu Minggu gitu atau ada masanya gue juga menjadi fotografer sekali lagi di Sabtu Minggu kemudian ada masanya juga gue menjadi blogger dimana gue bisa menulis kapanpun selama di luar jam kerja nah itu juga menjadi penghasilan tambahan nah jadi kalau gue ditanya mungkin apa enggak sangat mungkin sekali sih yang pasti jangan mengorbankan pekerjaan utama kita karena itu kita akan kelihatan enggak profesional kalau kita bekerja hal-hal lain di dalam jam kerja kita dan enggak worth it aja penghasilan utama kita keputus gara-gara kita kerja sesuatu yang lain yang mungkin juga masih belum bisa jadi pegangan banget secara keuangan itu sih itu level paling basic yaitu menambah pekerjaan baru tapi level yang diatas yang satu adalah kita bisa menggunakan hasil kerja keras kita penghasilan kita untuk kita investasikan contohnya gini teman-teman paling simple kita bisa cari obligasi negara kenapa obligasi negara karena dilindungi oleh undang-undang bisa cari sukuk bisa cari ori bisa cari ada kodenya FR fixed rate itu yang ngasih teman-teman 7% per tahun itu masih ada 7% kasarnya kalau lu taruh 1M bengang-bengong aja setahun dapat 60 juta 7% per tahun setelah potong pajak sekitar 60 juta per tahun itu kan jadi sumber income juga tapi bentuknya kita gak perlu kerja bentuknya kita minjemin duit ke negara karena kita minjemin duit ke negara negara mengembalikan kita dalam bentuk bunga kita juga bisa punya sumber income yang semi-automatis atau semi-autopilot dengan cara memaksimalkan intellectual property intellectual property itu kayak gimana seperti saya bikin buku teman-teman mungkin disini masih ngantoran tapi pulang kantor kan bisa menyempatkan 30 menit 1 menit nulis 2 lembar 3 lembar pelan-pelan 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 tau-tau 1 tahun dari sekarang teman-teman punya buku buku ini teman-teman capainya setahun dijualnya bisa kapan selama buku ini masih relevan dia kan tetap bisa terus menjual dirinya sendiri kan ya gitu nah jadi ini juga sumber income lainnya lagi walaupun memang di Indonesia saya apa adanya teman-teman menjadi penulis itu gak sampai wah banget rewardnya royalty 10% ya jadi kalau harga buku kita 100 ribu ya satu buku terjual 10 ribu masih jauh sih beli nasi bukus pun mungkin butuh jual 3 buku baru dapet 1 gitu yang nasi bukus tapi again yang kita perhatikan adalah minimum effort dan intractual property nya sekali kita bikin ini bisa jangka panjang terus menjual dirinya sendiri selama masih relevan gitu jadi teman-teman cari intellectual property intellectual property apalagi nih misalnya disini teman-teman ada yang photographer ya kan foto teman-teman itu bisa dijual di sebuah website namanya shutterstock ya shutterstock itu tempat dimana orang-orang bisa membeli foto-foto yang high quality dan itu dihargai mulai dari 1 dolar sampai ya 30-50 dolar tergantung kita mau hargai apa namanya tergantung dihargai berapa sama orang gitu ya orang bersedia bayar berapa dan tergantung penggunaannya kalau orang cuma pakai buat digital biasanya ya 1-2 dolar gitu ya kalau pakai buat misalnya dia minta oh gue mau nih foto yang super high resnya gue mau jadiin print gitu nah itu harganya beda lagi sama itu konsepnya juga intellectual property teman-teman foto sekali taruh di website-nya 6 miliar orang satu dunia bisa pakai tinggal bayar ke lo 1-2 dolar tadi izin untuk pakainya gitu nah jadi gue punya teman yang udah punya stok foto itu sekitar 10 ribuan foto dan per bulan dia dapet rutin antara 400-500 dolar masalahnya kita mau gak pelan-pelan ngumpulin foto sampai 10 ribu foto tadi dan menariknya dia itu fotonya 50% itu pakai handphone gitu ya itu kemudian intellectual property bisa kemana lagi misalnya Albert Albert udah punya fans banyak banget gitu ya Albert bisa bikin gantungan kunci bentuk mukanya Albert lagi pose sarangyo BTS ya kan gitu nah ternyata karena fansnya mau support Albert ya kan itu gak apa-apa lah satu gantungan kunci 30 ribu tapi gue suka sama Albert gue pengen support dia kita bikin sekali juga tapi merchandise itu bisa terulang-ulang-ulang beli terus selama orang seneng sama kita nah terus teman-teman juga ada satu lagi website yang saya mau kenalkan teman-teman namanya Karya Karsa Karya Karsa ini juga sekali lagi cara kita untuk punya ekstra income sumber source of income dari intellectual property juga misalkan disini teman-teman yang suka menulis teman-teman ada yang suka misalnya bikin video teman-teman yang suka bikin podcast suka punya karya-karya yang orang bisa nikmati juga itu bisa ditaruh di Karya Karsa lalu orang bisa subscribe ke kita jadi ibaratnya kayak kayak kita punya channel Netflix kita sendiri gitu ya Albert cuma taruh film-film atau video-video bikinan dia di Karya Karsa dan kalau orang gak subscribe dia gak bisa nonton gitu nah karena dia suka banget misalnya gue suka banget sama karyanya Albert semua video dia lucu wah gue pengen lah 10 ribu mah apa sih gak apa-apa lah gue taruh 10 ribu nah tapi 10 ribu dari seribu orang followers kira-kira sebulan berapa guys kalau kita punya seribu orang yang percaya sama kita ya sama konten kita dan bersedia bayar 10 ribu itu udah 10 juta loh ya kan dan kita bisa ngerjain konten kita itu di luar jam kantor kita gitu ya gak nah jadi itu yang juga bisa jadi source of income banyak banget banyak banget temen-temen ini kalau gue mau terusin lagi bisa ngabis-habis tapi karena udah jam 1 lewat 5 dan gue takut temen-temen disini juga ada yang pengen makan nanti kita bisa bikin sesi tambahan bisa tanya gue di instagram atau bisa nonton youtube gue ya gue juga sering share ini yang terakhir pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi mau dong diteritain pengalaman kamu secara singkat sejak kamu membangun your personal brand sampai sekarang maksudnya gini orang kan biasa ya kok dikasih glim kayak suksesan kan kayaknya langsung kayak wih semangat nih oke terakhir ini kita mau denger pengalaman kok Ruby sejak kok Ruby mengerti soal personal branding dari tahun kapan lalu mulai bangun itu sampai sekarang aku tau aku tau aku ngikutin ko Ruby dari bertahun-tahun yang lalu dan ko Ruby mulai bangun your akun instagram veleksandro itu dari dari tahun berapa ya kok 2 tahun 3 tahun ada 3 tahun dari 0 gengs gue tau banget gengs dari 0 follower pelan-pelan dia bangun sekarang udah 100 ribu lebih sekarang bikin buku lagi you do you boleh diteritain kok oke gue izin share screen ya bisa gak boleh boleh banget boleh banget yes please oke udah udah bisa nih bisa oke oke gue izin share screen kenapa karena gue tau juga mungkin banyak temen-temen disini yang belum belum kenal dan gue pengen kenal lebih dalam supaya temen-temen tau perjalanannya nah jadi ini adalah akun gue yang pertama disinilah gue bertemu dengan Albert gitu ya kayaknya dulu dunia food blogging gitu ya dunia travelers tuh banyak ketemu sama orang-orang on and off coffee shop on and off restoran konten-konten gue kayak gini gitu super sempurna jadi kerjaannya ya naik turun pesawat ceritanya makan di restoran jalan-jalan ke New York gitu ya jalan-jalan ke Jepang nah kemudian di 2018 gue decide untuk kayaknya gue pengen coba satu yang baru deh jadi personal brandingnya temen-temen dari liat konten gue aja udah clear ya gue ngomonginnya food and traveling sehingga brand-brand yang dateng ke gue ya gak jauh dari situ antara restoran hotel bintang 5 tourism board mungkin aplikasi delivery makanan gitu ya atau misalnya ada chef-chef tertentu yang lagi dateng yang pengen dipromot gitu itu itu biasanya brand-brand yang dateng banyak related sama F&B nah kemudian 2018 gue bikin akun gue yang kedua seperti yang tadi Citana sama Abud gue mulai dari 0 karena gue pengen bikin sesuatu yang totally berbeda kalau ngeliat dari konten gue gini guys yang banyak tulisannya gitu ya banyak sharing pemikiran banyak sharing ide itu beda banget kan gue coba kasih liat lagi deh tuh ya satu screenshot 9 postingan ini aja keliatan banget bedanya gitu dimana di akun yang ini hampir semua fotonya gak harus sempurna diambil pakai HP selfie kayak gini aja udah oke gitu ya karena konten ini lebih real lebih apa adanya dan gue banyak ngomongin soal keuangan karir bisnis gitu sehingga yang mahal adalah tulisannya yang mahal adalah ide dan pemikirannya fotonya mau kayak gimana menurut gue nomor kesekian nah ini perjalanan tiga tahun dan karena yang menarik adalah karena personal branding gue disini beda banget ya yang mengundang yang ngajak kerjasama jadinya adalah hampir semua bank udah ngajak kerjasama hampir semua asuransi udah apa namanya sekuritas untuk investasi saham udah gitu nah ekstrimnya nih guys dengan personal satu orang yang sama nih rubi yang sama bisa punya dua personal branding yang berbeda dimana yang satu ini yang Captain Ruby gue terakhir gue ingat banget terakhir gue sempat diajak kerjasama sama Kemenparekraf untuk mempopularkan destinasi wisata Indonesia di akun Veleksandreleng ini gue diajak kerjasama juga sama pemerintah tapi kementerian keuangan diajak untuk mempromosikan obligasi negara nah jadi sekelir itu personal brandingnya konten yang gue kasih sebeda itu sampai audiens yang dateng dan brand yang dateng pun sebeda itu teman-teman mungkin singkatnya gitu kali ya yang bikin beda gue tambahin sedikit deh yang bikin beda mungkin approachnya kalau di accounting kedua ini ya teman-teman selama 3 tahun sejak 2018 itu gue menjawabin pertanyaan-pertanyaan orang keresahan orang soal keuangan kebingungan mereka soal karir bahkan ada satu titik dimana hampir setiap hari itu ya gue menyediakan 1-2 jam untuk kebalesin DM gitu dari yang ngetik-ngetik sampai gak kuat ngetik karena kebanyakan akhirnya gue pakai voice note untuk ngebales nah tadi ini yang gue bilang teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang akhirnya gue tahu oh ternyata audience gue butuh ini oh ternyata audience gue galau nya ini dan itu yang gue coba jawab kembali lewat konten jadi sebenarnya gak sulit bikin konten selama kita mau engage dan mau apa namanya ngobrol sama audience kita gitu dan kalau kalau mau bicara lebih detail lagi sejauh mana sih kegalauan dan pertanyaan audience ini bisa jadi apa itulah isi buku You Do You ini gitu gue bikin buku jadi buku ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah gue jawab ke audience gue secara personal lewat DM selama 2 tahun terakhir baru di 2020 akhirnya gue coba untuk ekstrak yang terbaiknya dan gue jadikan buku gitu karena gue ngerasa banyak banget orang yang bisa dapat manfaat dari itu so ya kembali lagi ke apa yang kita bawa bongin di awal personal branding akhirnya ujung-ujungnya dengan kelebihan kita dengan strength kita kita bisa ngasih value atau manfaat apa buat orang sehingga secara otomatis mereka bisa ngeliat oh orang ini jago disini oh orang ini bagus disini sehingga gue mau bekerja sama sama dia di bidang yang memang kita inginkan gitu gitu sih thank you so much ko Roby thank you Albert thank you so much thank you so much buat waktunya ko bener-bener thank you so much aku sangat percaya kamu sudah menenamkan banyak benih-benih kepada kita semua disini dan we truly grateful bisa belajar bareng sama ko Roby wow gengs jangan lupa you do you book ya you do you book untuk bisa segera didapatkan ya ko Roby ya atau tadi yang sudah bertanya ke kita kalian akan dihubungi oleh Viko untuk mendapatkan you do you book gratis ko Roby jualan dikit dong you do you book bisa didapatkan dimana teman-teman bisa dapatkan di semua gramedia mungkin mungkin agak susah untuk oh agak susah untuk di beberapa gramedia yang 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 besar yang laris karena kebetulan ini sudah masuk cetakan ke enam dan karena kemarin ada sempat lebaran kita gak sempat nyetak yang baru tapi minggu ini sudah masuk nyetakan ke enam jadi kalau gak ketemu di gramedia bisa cari online di tokopedia di shopee itu banyak reseller pastikan aja itu bukunya asli ya karena udah mulai muncul bajakan-bajakan yang jualnya 30 ribu 20 ribu gitu nanti teman-teman menyesal karena dapatnya buku kayak print dari HVS gitu itu beda banget pengalaman bacanya gitu gitu sih teman-teman ya thank you so much ko ruby sekali lagi thank you so much we hope kamu semakin sukses semakin bisa memberkati banyak orang dengan ilmu-ilmunya please tetap jadi ruby yang kita kenal ruby yang tetap amin amin terima kasih albert thank you so much thank you for hitting me mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya aku izin pamit langsung bot atau gimana boleh boleh ko ruby thank you so much thank you so much salam buat semua teman-teman intelligency mantap oke gengs buat teman-teman yang lain sebelum kita akhiri dua minggu dari sekarang kita akan ada workshop lagi kembali belajar bab tiga meraih audiens yang tepat dengan digital ads nah jadi buat kamu-kamu nih kamu-kamu yang tadi sempat nanya ke ko ruby soal marketing bingung kan mau gimana caranya pasang ad nah mungkin mungkin audiens kamu kurang tepat kita akan belajar langsung sama ahlinya yaitu dari namanya Puturei Banuparta dia itu siapa sih dia itu senior leader business development dan alliance ad ad stars media ad stars itu apa itu tuh agensi besar agensi besar yang ngurusin ads perusahaan-perusahaan besar nah teman-teman bisa ikutan juga sabtu 12 Juni dominggu dari sekarang jam 11 sampai 12.30 juga gratis juga acaranya via zoom juga gimana daftarnya daftarnya bisa di teman-teman panitia boleh tolong ditampilin di chat link 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 daftarnya ya atau nanti atau nanti teman-teman bisa follow instagramnya intelijensi nanti disitu kita akan update soal link pendaftaran dan lain sebagainya di instagramnya intelijensi itu akan lengkap semuanya jadi teman-teman bisa daftar di sana dan I'll see you 2 minggu dari sekarang ya teman-teman God bless you sampai ketemu lagi sehat-sehat semuanya bye bye